Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani uji klinis keempat vaksin COVID-19. Dalam uji klinis keempat tersebut, Ridwan Kamil menjalani pengambilan darah untuk pemeriksaan antibodi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama jajaran Forkopinda Jabar di antaranya Pangdam Tika Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wirianto dan Kapolda Jabar Irjen Paul Rudi Sufahriyadi jalani uji klinis keempat vaksin COVID-19 di Puskesmas Geruda, Bandung, Jawa Barat, Rabu Siang. Dalam uji klinis keempat ini, Ridwan Kamil bersama Pangdam dan Kapolda dilakukan pengambilan darah untuk memeriksa antibodi yang dihasilkan oleh vaksin. Pada kesempatan ini, Ridwan Kamil menyampaikan kemungkinan besar dampak dari vaksin akan mulai dirasakan pada 2022 mendatang. Maka dari ini saya menyampaikan secara transparan apa adanya, harus siap-siap secara mental kita bersiap bahwa proses ini mungkin sepanjang 2021. Sehingga normalitasnya mungkin baru betul-betul bisa hadir ke kita di 2022. Sesuatu yang tidak enak didengar, tapi saya menyampaikan agar kita bersiap dengan proses yang panjang ini, dari eksperimen, testing, produksi, distribusi produksi, penyuntikan, dan lain-lain. Saat ini, Ridwan Kamil memonitor sekaligus mendukung pemerintah pusat yang sedang melakukan simulasi distribusi logistik vaksin karena Indonesia yang merupakan kepulauan menjadi tantangan dalam distribusi logistik vaksin. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan. Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan. Terima kasih. Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan.